Halo sobat kabut semua, balik lagi bareng saya di Movie Review Channel. Oke, kali ini saya akan merangkum salah satu film musim semi asal Korea yang berjudul Natalie yang rilis pada tahun 2010 lalu. Film yang akan menceritakan tentang kisah cinta antara seorang dosen yang sekaligus juga seniman patung dengan mahasiswanya sendiri yang cantik dan aduhai. Oke, gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Let's begin! Cerita akan berfokus pada seorang seniman sukses bernama Huang Jun. Ia baru saja selesai mengadakan acara pameran patung buatannya dan berhasil menjual hampir seluruh koleksi patungnya kecuali Natalie. Kemudian datanglah seorang pria muda bernama Min Woo yang hendak membeli patung Natalie. Namun, Hyo Rin, sang asisten Profesor Huang, memperingatkan Min Woo jika sang profesor sama sekali tidak berniat menjualnya. Tentu saja, Min Woo tak mempedulikan hal tersebut dan tetap mencoba menemui Profesor Huang. Awalnya, kedatangan Min Woo yang mengaku sebagai seorang jurnalis ditolak mentah-mentah oleh Profesor. Namun, setelah dia mengatakan bahwa dirinya adalah alumni mahasiswa kesenian angkatan 97 murid Profesor Huang dulu, barulah ia diizinkan masuk. Perbincangan berlangsung biasa-biasa saja, sampai tiba-tiba Min Woo bertanya siapa sebenarnya model wanita patung Natalie tersebut. Profesor yang curiga dengan tingkah laku Min Woo bertanya terkait tujuan sebenarnya kedatangannya kemari. Min Woo dengan tegas mengatakan bahwa dirinya ingin membeli patung Natalie berapapun harganya. Namun, Profesor langgan menjual patung Natalie dikarenakan ada sebuah cerita khusus tentang patung tersebut. Hyorin mendadak muncul dan mengaku bahwa dirinya lah model patung Natalie. Namun, Profesor dengan ketus mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak sebanding dengan Natalie. Min Woo dengan sikap melindungi patung tersebut dan semakin membuat Profesor curiga terhadapnya. Sins berpindah 10 tahun yang lalu ketika Profesor Huang ingin menciptakan maha karya patung wanita tercantik di dunia. Hyorin adalah salah satu model dalam inspirasinya, namun saat itu tak ada satupun dari berbagai wanita yang dapat membantu mewujudkan keinginannya. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan gadis cantik bernama Miran. Dengan para cantik yang dipadukan dengan keindahan tubuh membuat Sang Profesor jatuh cinta kepada mahasiswanya sendiri. Selesai menjalani kelas seni, Miran menghampiri Profesor untuk meminta tanda tangan dan juga sekaligus meminta Profesor menuliskan pesan singkat yang berbunyi Aku menginginkanmu, yang dalam KPPI berarti Aku pengen dikenjot. Sore harinya, Miran pergi menuju ke rumah Profesor yang sudah janjian sebelumnya untuk menjadi model pembuatan patung. Ia membuka seluruh pakaiannya, kemolekan Tepu Miran yang aduhai membangkitkan inspirasi dan semangat Profesor untuk mewujudkan patung idamannya. Selesai membuat patung, Sang Profesor yang sudah terlanjur mengeras langsung menghampiri Miran dan akhirnya... Akhirnya, mereka pun lanjut bercocok tanam bersama. Minwo menyanggah cerita Profesor yang pada kenyataannya dia berbohong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, since kembali diperlihatkan masa lalu, yang mana dari sudut pandang Minwo, ternyata saat itu Sang Profesor lah yang sengaja merayu Miran duluan untuk dijadikan model patungnya. Minwo juga mengintip mereka di rumah Profesor dan terlihat pula bahwa Profesor lah yang memaksa Miran untuk membuka pakaiannya. Minwo berkata bahwa Profesor telah merusak hidup Miran demi keuntungan pribadinya. Namun, Profesor menyanggah bahwa mereka melakukan cocok tanam setiap hari atas dasar cinta keduanya. Mereka juga terus-menerus saling mengirimkan surat satu sama lain lewat kotak pos di kampus. Miran sempat memancing Profesor untuk menikah dan membangun keluarga bahagia bersama. Namun, Profesor lebih memilih untuk hidup bersama tanpa sebuah tradisi dan kenyamanan apapun dalam pernikahan. Alahan, Nying Loh. Miran memang berhasil membuat Profesor bangkit dengan cintanya, namun tetap saja tak mampu membuat gairah pada karyanya yang lain. Sampai akhirnya, Miran memutuskan untuk pergi meninggalkan Profesor dan berjanji akan kembali 10 tahun mendatang untuk agar sang Profesor kembali menemukan inspirasinya. Sejak saat itu, Miran benar-benar menghilang dan Minwo pun juga tak pernah melihatnya kembali di kampus. Sampai akhirnya, Miran tiba-tiba muncul kembali di hadapannya dan bertanya apakah dirinya benar-benar mencintainya? Apakah Minwo masih bersedia mencintainya meski di hati Miran ada orang lain? Tentu saja. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Profesor Wang sangat kesal, yang mana penantiannya selama 10 tahun terakhir telah sia-sia. Ia meminta Minwo mengatakan pada istrinya bahwa ia hanyalah pelacur kotor dan murahan. Minwo sudah tak bisa menyampaikan pesan Profesor Wang karena ternyata Miran sudah tiada. Setelah mereka menikah, Miran didiagnosis menderita kanker rahim dan saat itu pula ia sedang mengandung. Minwo menyarankan untuk menggugurkan kandungan tersebut demi keselamatan istrinya. Namun Miran menolak karena ia sangat ingin sekali memiliki anak pertamanya itu. Setelah melahirkan, kanker menyebar ke seluruh tubuh hingga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Mereka bertiga terlihat hidup bahagia bersama hingga akhirnya... Mereka bertiga terlihat hidup bahagia bersama hingga akhirnya... Profesor Wang turut bersedih atas kejadian yang menimpa Miran. Kemudian Minwo juga mengatakan bahwa ternyata Miran masih berusaha menepati janjinya pada Profesor. Tepat sebelum Miran meninggal, dia menemukan surat untuk Profesor yang berbunyi... Jika saja aku bisa menemuimu sekali saja. Aku ingin mengatakan ini kepadamu. Aku sangat merindukanmu. Profesor sangat terpukul dengan kenyataan itu. Dan seperti yang ia katakan dulu, ia akan tetap mencintai Miran meskipun dalam keabadian. Ia akan tetap datang.